Hello Parents Menyusui adalah momen yang berharga sekaligus menyenangkan. Saat melakukan aktivitas ini, bunda nyatanya sedang membantu si kecil memenuhi kebutuhan nutrisinya dan juga menjalin bonding atau ikatan yang lebih kuat dengan si kecil. Namun saat sedang menyusui, tak jarang bunda melakukan kegiatan lainnya seperti bermain handphone dengan alasan mengoptimalkan kegiatan atau aktivitas me-time di sela-sela waktu luang menjaga anak. Padahal menyusui bukanlah waktu luang dan merupakan aktivitas yang harus dinikmati oleh si kecil dan juga bunda. Selain itu, ternyata menyusui sambil bermain HP dapat menjadi distraksi bagi para bunda dan menyebabkan resiko yang fatal. Nah, pada edisi kali ini, dunia parenting akan membahasnya beberapa efek samping yang dapat terjadi jika bunda menyusui sambil main HP. Yuk, disimak parents! Eits, sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia parenting semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. Nyalakan juga tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan seputar pengasuhan selanjutnya. 1. Beresiko terkena paparan radiasi Menyusui sambil main handphone bisa meningkatkan resiko anak terpapar radiasi. Hal itu tidak bisa disepelekan begitu saja. Sebab paparan radiasi yang terjadi secara terus menerus dan dalam waktu yang lama bisa merusak struktur DNA, sel-sel otak dan meningkatkan resiko munculnya masalah kesehatan lainnya. Oleh sebab itu, sebaiknya bunda tidak membiasakan main handphone saat sedang menyusui si kecil. Sebaiknya fokuslah pada si kecil saat sedang menyusui. 2. Kehilangan kontak mata dengan bayi Menyusui merupakan salah satu aktivitas yang bisa meningkatkan ikatan batin antara bunda dengan si kecil. Sebab saat sedang menyusui, terbangun kontak mata antara bunda dengan si kecil. Kontak mata tersebut sangat penting untuk membangun ikatan yang kuat dan perasaan aman pada si kecil. Sehingga jika saat menyusui, bunda malah asik main handphone, maka hal itu akan membuat bunda kehilangan kontak mata dengan si kecil. Sebab mata bunda jadi berfokus pada layar handphone yang ada di depan bunda. 3. Kehilangan kesempatan untuk memberi stimulasi Menyusui merupakan salah satu waktu yang tepat bagi bunda untuk memberikan stimulasi serta perhatian pada si kecil. Sebab saat menyusui, bunda bisa melihat wajahnya dengan lebih dekat. Dengan begitu, stimulasi yang bunda berikan akan jauh lebih optimal. Stimulasi tersebut bermanfaat untuk meningkatkan aspek kognitif hingga motorik si kecil. Stimulasi yang paling sederhana antara lain mengelus tangan bayi, wajah bayi, dan kepala bayi di bareng nyanyian atau lantunan doa. Hal itu akan hilang begitu saja apabila bunda lebih memilih untuk sibuk bermain handphone saat sedang menyusui si kecil. 4. Menyebabkan bayi tidak fokus dan mencari perhatian Selain bisa mengalihkan perhatian bunda, ternyata kebiasaan main handphone saat menyusui juga bisa mengalihkan perhatian si kecil saat sedang menyusu. Akibatnya, bayi jadi tidak fokus menyusu dan ia malah berusaha mencari perhatian dari bunda. Hal itu tentu merugikannya karena bayi tidak mendapatkan asupan asih yang optimal. Jika dibiarkan terus-menerus bisa menyebabkan gangguan produksi asih. Oleh sebab itu, sebaiknya hindari kebiasaan main handphone saat sedang menyusui ya bun. Nah itu dia parents, efek samping menyusui sambil main handphone yang perlu dihindari. Semoga informasi ini bermanfaat parents. Sekian.